Haleluya, puji Tuhan, selamat malam buat semuanya, apa kabar teman-teman kami hadir kembali pada malam hari ini dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan sebelumnya kami harus menyampaikan dulu bahwa karena ada kendala teknis sehingga narasumber yang seharusnya menyampaikan kesaksian diundur karena sinyal di tempat beliau sudah 3 jam terakhir tidak bisa berfungsi dengan baik jadi menyebabkan tayangan terhadap kesaksian yang sudah diskedulkan dari beberapa waktu yang lalu harus kami tunda terlebih dahulu ya jadi sekali lagi untuk kondisi ini kami mohon maaf dan terus akan berusaha supaya tayangan-tayangan kesaksian-kesaksian yang bisa memberkati banyak orang dan juga yang banyak ditunggu-tunggu oleh penonton atau viewer daripada channel Yusuf Manobulo kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menata ke depannya agar meminimalisir supaya kondisi terhadap kendala-kendala signal ini bisa lebih lebih dapat teratasi ya jadi bagi teman-teman juga mohon doanya ya supaya hal ini tidak berlangsung keseringan artinya sedapat mungkin terus bisa hadir tayangan-tayangan kesaksian dari orang-orang murtadin yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus pada malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah pengumuman bahwa besok jam 2 WIB jam 14 atau jam 2 jam 2 siang ya WIB waktu Indonesia Barat Ustadz Mifta akan hadir kembali sehubungan dengan begitu banyak cercaan atau maki-makian atau kata-kata yang kurang pas yang ditujukan kepada beliau dengan adanya Ustadz Mifta tampil di channel kami beberapa waktu yang lalu dengan pernyataan yang beliau sampaikan ternyata banyak pihak yang merasa keberatan dan tidak tidak menyenangi terhadap keterangan-keterangan atau ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Ustadz Mifta dan bagi sebagian orang tentu merasa sangat diberkati dengan intelektual yang begitu luar biasa kecerdasan dan pengetahuan-pengetahuan yang sangat luas yang ada di dalam seorang Ustadz Mifta dan oleh sebab itu sebagai reaksi atau respon daripada Ustadz Mifta maka beliau besok siap untuk berdiskusi siap untuk berdialog terhadap pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun tidak setuju ataupun mungkin marah terhadap beliau beliau akan bisa menguraikan lebih jelas besok hari jam 2 jam 2 siang WIB supaya teman-teman nanti bisa bergabung khususnya bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan terhadap urayan-urayan atau penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Mifta jadi di dalam tayangan besok nanti beliau akan menguraikan secara lebih terperinci kenapa sampai beliau menyatakan bahwa Pak KC tidak bersalah tentu ada dasar-dasar yang sangat terukur karena menyampaikan hal seperti ini sangat tidak mudah karena akan berbenturan dengan banyak orang apalagi hal-hal yang sangat sensitif karena beliau kita tahu bahwa beliau ini adalah seorang yang memang seorang pendidik atau seorang Ustadz atau seorang yang berlatar belakang sama dengan saudara-saudara yang Muslim tetapi kenapa dia sampai menyatakan bahwa Pak KC itu tidak bersalah nah ini menarik untuk kita diskusikan kita dialogkan besok supaya ini menjadi jelas karena beliau sudah sempat masuk ke dalam channel-channel Muslim beliau sudah menguraikan, menjelaskan tetapi tetap saja dia disalahpahami tetap saja dia dihujat, tetap saja dia dimarahi tetap saja dia dianggap sebagai pribadi yang yang artinya tidak tidak apa tidak berpihak kepada agama yang dia dia imani nah inilah memang menarik ini membutuhkan kecerdasan intelektual membutuhkan kecerdasan intelektual agar hal seperti ini bisa membuat kita menjadi dewasa ya membuat kita menjadi menjadi luas secara berpikir kita ya karena yang kita pikirkan ini kan kebangsaan Indonesia yang kita pikirkan ini kan kemajemukan ya yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya semuanya bisa mendapatkan yang terbaik oleh sebab itu beliau merasa terbeban dan siap untuk memberikan keterangan tambahan atau keterangan-keterangan yang diperlukan bagi teman-teman yang mungkin selama ini berseberangan atau tidak setuju atau mungkin punya argumen yang berbeda silakan besok bergabung ya silakan besok masuk agar kita bisa apa secara bersama-sama dan saya berdoa supaya kemurahan Tuhan kasih karunia Tuhan bisa membawa kita kepada hal-hal yang yang lebih berarti yaitu untuk kemajuan kemajuan daripada daripada bangsa Indonesia yang majemuk ya kemajuan daripada bangsa Indonesia yang lintas budaya lintas suku lintas sosial lintas pendidikan dan lintas berbagai macam ya kita jangan fokus kepada kepada hal-hal yang membuat kita emosional ya karena memang di dalam hal memahami Pak KC tentu ada sebagian yang merasa emosi dan merasa bahwa Pak KC ini harus ditimpahi dengan hukum karena beliau sepertinya dianggap menista ataupun menghina tetapi di sisi-sisi lain ini menjadi menarik karena ini ustadz atau seseorang yang mempunyai iman ya mempunyai iman Islam tapi dia menyatakan bahwa Pak KC itu tidak bersalah nah ini menarik untuk kita diskusikan ya teman-teman nanti silakan bergabung bagi yang sudah dengar penyampaian ini bisa tolong diinformasikan kepada teman-teman yang lain supaya besok kita hadir bersama-sama jam 2 ya jam 2 siang sekali lagi jam 2 siang WIB ya jadi disitu silakan anda yang mempunyai pendapat-pendapat dengan data dalil dan lain-lain silakan kita bisa berdialog ya berdialog untuk mencerdaskan ya mencerdaskan banyak orang supaya jangan kita terjebak dengan istilahnya pemikiran-pemikiran yang sempit atau pemikiran-pemikiran yang terbatas dengan mengedepankan emosional mengedepankan hal-hal yang apa kepentingan-kepentingan pribadi tapi kita tidak melihat secara menyeluruh bahwa apa yang ingin dibagikan oleh Ustadz Mifta ini adalah sesuatu yang sangat berguna untuk keberagaman kita ya mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini jadi silakan besok teman-teman kalau mau masuk jam 2 siang ya mungkin sedikit kami kasih kesempatan kalau ada yang mau mau bertanya ya kami taruh linknya dulu ya supaya besok kita bisa sama-sama di dalam di dalam forum apa forum yang yang akan kami bagikan linknya pada besok hari ya silakan teman-teman yang mau bertanya boleh saya kasih kesempatan beberapa beberapa saat ke depan agar kita semakin semakin maju ya dan kita tidak terjebak hanya dengan memberikan fonis-fonis kepada kepada pihak-pihak tertentu kepada orang-orang tertentu yang sebetulnya ya ada orang yang dari kalangan yang sama yang beragama Islam yaitu Ustadz Miftah tapi dia menyatakan bahwa Pak KC tidak bersalah nah ini kan dari sudut pandang yang yang tentu kita perlu kita perlu renungkan atau kita perlu perhatikan baik-baik agar benar-benar kita ini kemajemukan kita benar-benar bisa ini bisa ada 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 hal-hal yang yang baik buat kita semua ya oke bagi teman-teman yang mau masuk linknya kami sudah taruh di live chat ya kita terima dulu ini dari Niko Gulo Niko Gulo selamat malam Pak Niko ya terputus nanti masuk lagi kita terima dulu Ibu Tursina selamat malam Ibu Tursina selamat malam Bapak selamat malam Ibu ya apa kabar Ibu Tursina Ibu Tursina jangan di miot Ibu ini udah Pak ya ya udah ya Pak ini saya mau tanya nih dengan nama Pak Ustadz ya silahkan dulu kan saya waktu belajar Islam Melogi Pak ya ini ini saya bukan Ustadz ini saya saya Pastor Yusuf Manubulu saya cuma menyampaikan saya cuma menyampaikan bahwa besok akan ada dialog karena beberapa waktu yang lalu Ustadz Mifta sempat hadir di channel kami dan beliau setelah memberikan urayan pernyataan-pernyataan terhadap pemahaman-pemahaman beliau rupanya banyak pihak yang berkeberatan atau banyak pihak yang memarahi beliau bahkan mendiskreditkan menjatuhkan bahkan mungkin menghina bahkan mungkin memaki-maki beliau bahkan dia coba masuk ke dalam channel muslim tetapi mereka juga dengan kondisi yang sama mereka marah dan menyerang beliau nah oleh sebab itu respon yang beliau berikan bahwa beliau siap untuk menjawab itu semua dengan akan hadir di channel kami jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman muslim ya teman-teman juga yang Kristen silakan nanti besok bergabung agar kita bersama-sama bisa ya bisa semakin luas pemahaman kita dan juga bisa semakin didewasakan bagi orang-orang yang terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang mengedepankan kepentingan golongan ya kepentingan kelompok karena Ustadz Tifta ini adalah seorang Ustadz dan tentunya kenapa dia sampai menyatakan Pak Kace tidak bersalah tentu ini adalah satu pikiran yang sangat brilliant ya satu pikiran yang sangat yang sangat perlu untuk kita pahami bahwa dia dari iman yang berbeda artinya dengan kita dia dari iman yang sama dari muslim dengan teman-teman yang muslim yang yang menyatakan bahwa Pak Kace itu harus dihukum Pak Kace itu seorang yang bersalah atau Pak Kace itu seorang yang dianggap penista ya tetapi ada Ustadz yang menyatakan dengan jelas dengan tegas bahwa Pak Kace itu tidak bersalah ya nah inilah yang kita akan diskusikan besok supaya silakan siapapun teman-teman yang khususnya yang merasa keberatan monggo silakan ayo kita mengedepankan diskusi ayo kita dialog ya penting supaya memahami secara komprehensif ya secara menyikapi segala sesuatu dengan kondusif agar Indonesia di dalam kemajumukannya itu bisa kita bisa mendapatkan hal-hal yang jauh lebih berguna daripada hanya istilahnya mengedepankan perselisian emosional dan lain-lain ya mungkin itu Ibu Torsina yang saya bisa bagikan kepada kita pada saat ini ini Pak Yusuf bagaimana kalau saya share sedikit ya kalau mungkin besok dialog itu seperti kayak kemarin gitu ya kayak debat-debat gitu ya itu kan kayaknya berisik gitu loh enggak ya itu debatnya dialognya dimana ya nanti dialog nanti beliau memaparkan pendapatnya bahwa menurut dia begini 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 dan itu adalah dasar-dasar pernyataan daripada Ustadz Bita yang dia menyatakan di media-media bahwa Pak KC itu tidak bersalah ya jadi artinya ini sama-sama muslim dengan teman-teman yang menganggap Pak KC harus dihukum tapi kok ada pemikiran yang jauh lebih bagus gitu loh yang jauh lebih aden yang jauh lebih mengutamakan kebersamaan yang mengutamakan keberagaman yang mengutamakan kemajuan bangsa begitu Ibu ya ini Pak saya sedikit waktu saya dulu masih belajar sekolah Alkitab dan belajar juga tentang Islamologi dulu saya punya juga itu Al-Quran ada perjemahannya nah selama ini kan kita gak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah disunat tidak pernah disunat itu kan bagi dulu pendeta saya juga Pak Akmal Sani Pak Isi Proni juga sudah pernah mengatakan seperti itu ada ayatnya jadi bahwa Muhammad itu tidak pernah disunat tidak ada bukti gitu loh Pak cuman itu kan kita tidak pernah mengupas tentang itu sunat gak disunat kan yang sudah digenapkan Tuhan Yesus gak perlu lagi disunat jadi itu gak pernah dibicarakan gitu loh nah sedangkan orang muslim ini harus disunat nanti kan pandangan itu kan beda sedangkan Muhammad ini menikah secara Nasrani sama pendeta Warokabinoval gitu Pak kalau kita dengar itu bu urayan dari Pak Ismail kemarin itu bagus sekali ya itu penjelasannya sangat apa sangat ilmiah sangat rasional mantap itu Pak mantap itu Pak saya juga artinya tambah tercerahkan dengan urayan-urayan yang beliau berikan ya artinya begini kalau misalnya kita misalnya ada seorang Kristen kalau dia punya masalah atau dia punya hajatan mau menikah atau dia punya punya unek-unek tentu dia pasti cari pendeta dia tidak mungkin cari ustad betul Pak yang menarik yang harus pada waktu itu beliau bagikan Muhammad ini kan datang kepada pendeta Warokabinoval itu iya betul Pak nah itu kan pendeta Nasrani nah ini kan menunjukkan ya menunjukkan ya gimana ini Pak kalau zaman dulu Yusuf Rone Pak Malsani ya kan dulu kan gak ada di alu seperti ini Pak tentang si Muhammad itu kita belajar dengan diam aja tidak sampai ke mana-mana gitu cuman di dalam pelajaran kita di dalam kita student gitu Pak saya puji Tuhan Pak Pendeta Ismail ini memberitahukan ada dialog kan pendeta-pendeta dulu yang dari muslim itu semua udah tahu tapi gak penting masalah tentang Muhammad di sunnah dan tidak di sunnah itu gak mereka tidak mau kenapa nanti persoalan yang sepele jadi larinya kemana penistahlah inilah itulah nah sekarang sudah ada dialog saya bangga sekali Pak Pendeta Ismail dapat menguraikan itu jadi sesenang gitu loh jadi zaman dulu sedikit aja kita ngomong udah habis makanya kita gak pernah berbicara tentang itu Pak puji Tuhan lah sekarang sudah ada jadi baru inilah yang terbuka Pak Pendeta Ismail ini menerangkan bahwa Muhammad itu tidak di sunnah anaknya aja dua yang lelaki dia gak di sunnah karena dia suku kurais penyeman berhawah dulunya sebelum meningkat sama Siti Khadijah itu Pak jadi paman itu kan bapaknya Abdullah dia diurusin sama kakeknya Abdul Muttalib itu penyembahan berhala 360 patung berhala satu yang tidak dihancurkan sama Muhammad waktu Muhammad lahir aja diserahkan di bayit berhala itu tanpa suku kurais dia lahir 12 Rabi awal suku kurais hari Senin 571 Masehi suku berbangsa Arab jadi kita pelajarin tapi ya puji Tuhan Pak Pendeta Ismail sudah ada berita tentang Muhammad sudah di sunnah sekarang kita kan dialog bukan berarti kita mau apa berdebat yang bukan-bukan itu luar biasa kalau zaman dulu kan kita belajar student gitu itu aja Pak yang saya mau tanya saya pikir tadi sama Pak Ustadz ada di situ Pak belum Pak nanti besok jadi saya hanya menyampaikan dulu supaya teman-teman yang selama ini salah menilai terhadap Pak Pak Ustadz supaya besok bisa ada kelegaan artinya beliau siap untuk memberikan urayan yang lebih lengkap dan beliau siap menjawab atas istilahnya kemarahan atau mungkin ejekan atau mungkin cemohan yang diberikan oleh apa teman-teman kita yang ada di muslim khususnya di channel-channel muslim dimana mereka mengatakan bahwa Anda ini seorang misionaris lah atau apalah atau apalah seperti itu ya itu makanya jadi inilah zaman dulu zaman-zaman ustaz-ustaz saya dulu itu orangnya semuanya jujur bahasanya jujur tidak pernah mengkafir-kafirkan orang sekarang ini orang udah sangat dasar banget menghina kita kapir apa semua jadi itu kita direndahkan sekali gitu inilah cuman hanya Pak ustaz ini bicara bukan dia berarti dia membela yang apa dia membela yang memang tertulis kok di dalam Alkitab dia malahnya dialog seperti Bapak Menteri Agama juga udah jelas itu memang benar itulah kasih itu yang tidak ada ini yang di yang hukum yang terutama itu kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri kasihlah sesama manusia itu udah benar firman Tuhan yang benar itu saya gak pernah ngelihat di Al-Quran seperti itu ngapain saya Pak pindah-pindah cari Yesus kalau bukan saya yang menilai bukan saya mau kita ini masalah agama enggak hati kita yang mencari akal budi yang baik itu bagi saya Pak itu lah saya gak pernah berdebat gak pernah saya cuma ketemu orang ya berdoa ceritakan itu saja jadi ya itulah itulah sangat baik sangat baik sangat penting untuk kita belajar lebih banyak mempelajari sejarah mempelajari apa sumber-sumber yang yang memang bisa dipercaya agar kita agar kita tidak terjebak dengan kata orang kata orang tapi harus memang benar-benar ada dasarnya seperti kayak Pak Ismail yang kemarin dia belajar benar-benar dia teliti semua ya seperti itulah yang yang disampaikan oleh beliau dan saya saya sendiri pada waktu dengar itu saya semakin tercerahkan bahwa memang itu dulu itu dulu ada Al-Quran perjemahan maka saya bilang Departemen Agama saya beli dulu dua biji satu di jalan satu saya di sama Pak Masani itu kita beli perjemahannya itu tahun 75 itu perjemahannya kita baca disitu masalah tentang sunnah gak pernah dikupas gak penting karena kita tahu bahwa si Muhammad ini nikah secara nasrani dulunya dia penyembahan berhala ya diserahkan ke baik-baik itu dulu jadi begitu jadi kita gak pernah makanya kan ya kenapa mereka sampai harus disunat harus disunat berarti kan mereka tidak mengikuti sedangkan dia menikah secara nasrani gitu loh dia nikah sama Pak Pendeta Warokah Bino ya itu aja Pak ya yang bisa jadi saya kalau karena saya sudah sekian lama Pak lari ke luar negeri jadi gak pernah belajar terus mendalam tentang Alkitab Al-Quran sepenuhnya bisa lupa itu hilang Al-Quran itu hilang di bawah adik saya di bawah kabur gitu Pak hilang semua Pak rumah saya kebanjiran di waktu itu di Priuk gitu jadi ya itulah saya gak ada kepikiran apa gitu saya memang sudah belajar tapi gak sampai mendalam ya karena yang saya bilang itu saya dihimpit sama keluarga saya gitu sampai saya lari ke Saudi nah itulah jadi saya saya buktikan bahwa Tuhan Yesus itu dasar bahwa Tuhan Yesus memberikan yang pekerja yang baik dan anak-anak saya sampai selesai kuliah itu Pak ya itu itu saja Pak nanti mungkin bisa mungkin saya nanti kan di Halo ini kan orang yang berbobot ya jadi bisa disampaikan aja Pak Pak Mifta itu ya ya Mifta ya itu ada Pak di Al-Quran Perjeman yang dari pertama itu tahun 75 itu yang menyaksikan itu profesor empat empat profesor Pak disitu ada di Al-Quran di Al-Quran itu ada tahun 75 itu Pak Pak Ismail tahu saya tahu itu Pak kita dulu udah belajar itu ya kalau kemarin kan saya kan hanya sebagai apa cuma bersaksi bukan untuk saya ini kalau saya mau apa saya harus bawa Al-Quran saya harus bawa ini kayak orang sekolah jadinya gitu saya hanya cuman bersaksi aja masa lalu saya itu kalau kita mau seperti kayak Bapak gitu berdialog tentang ini saya kan harus ada persiapan gitu saya harus beli dulu itu Al-Quran kalau Bible saya ada perjeman Bahasa Inggris Bahasa Indonesia saya ada gitu oke Pak puji Tuhan itu saja Pak besok tinggal nanti gimana disampaikan cara dialog yang kita kan dialog bukan berarti berdebat ya kalau memilih siapa yang pilih yang mana mana yang benar mana yang tidak benar itu saja jadi biar nanti bangsa kita yang melihat di seluruh dunia melihat Al-Quran mereka bisa beli bebas dimanapun di Eropa di Indonesia anyway itu saja Pak terima kasih Pak jadi memang ya terima kasih Ibu jadi memang dalam dialog itu kita hanya bisa menguraikan ya dasar-dasar yang kita pahami dan silakan nanti yang menyaksikan yang menonton itu bisa mengambil ya keputusan masing-masing ya nantinya dalam dialog itu tidak ada paksaan dan tidak ada menang-menangan kamilah yang lebih benar tetapi sehubungan dengan adanya banyak pendapat yang istilahnya merasa tidak tidak enak terhadap pernyataan beliau terhadap pernyataan Ustadz Miftah silakan nanti bisa masuk dan silakan berdialog ya artinya diberi kesempatan kepada siapapun untuk masing-masing memberikan penjelasan nanti viewer penonton biarlah mereka yang mengambil keputusan masing-masing terhadap apa yang dijelaskan oleh teman-teman yang akan hadir di dalam dialog besok oke terima kasih Bu Tutsina tapi Pak Ismail harus masuk Pak Ismail juga harus masuk itu bagus itu dia dia Alkitab dengan dengan Al-Quran itu dia belajar dari pendeta saya juga dia di sekolah teologi juga itu bagus itu saya dengar itu dia itu pernah belajar sama Pak Yaakub Nahuai gitu di sekolah kan dia sampai teologi di Petamburan itu Pak itu bagus itu Pak dia belajar jadi kalau Pak siapa Pak Ustadz ini kan cuman Al-Quran kalau Pak Ismail ini dia mempelajari semua dua Alkitab Al-Quran dan Injil gitu Pak itu Pak Ismail harus masuk Pak ya nanti coba kita kita sampaikan jika beliau memang memungkinkan ya silakan nanti juga kami undang ya Bu jadi terima kasih buat Ibu Tutsina dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan pada saat ini jadi itu penyampaian singkat supaya istilahnya kita terus mengedepankan keharmonisan mengedepankan kebersamaan mengedepankan untuk kemajuan bangsa bangsa Indonesia yang kita cintai ini ya karena ada yang kelompok yang menyatakan Pak KC harus dihukum tapi ada juga yang dari agama yang sama yaitu seorang Ustadz seorang pendidik yang saya melihat pengetahuannya juga bukan kaleng-kaleng pengetahuan yang cukup cukup menurut saya sangat berintelektual ini Ustadz ini ya mengatakan Pak KC tidak bersalah nah inilah yang kita kedepankan kita diskusikan bagaimana supaya artinya kita jangan terjebak dengan emosional yang sedikit-sedikit menyatakan oh penista ini menghina oh ini menjatuhkan ini nah ini yang yang harus kita hindari karena kita terjebak dengan terus mengedepankan kepentingan kelompok kepentingan golongan kepentingan perasaan nah ini ini kan harus harus dipisahkan dulu kalau melihat kemajemukan sama dengan pendiri bangsa kita kan jadi bagaimana semua yang ada elemen masyarakat itu benar-benar merasa itu semua itu berdiri sama ya equal before the law ya equality before the law jadi semuanya benar-benar sama di di apa di hukum ya artinya sebagai sebagai warga negara kita benar-benar ada di dalam konstitusi yang yang seimbang ya artinya jangan jangan dianaktirikan Pak KC ya harus sama betul kalau memang 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 cara kita Pak KC dibilang kata yang menghina ya sama semuanya itu yang banyak itu yang menghina juga lebih dasar penghinaan-penghinaan itu dari semenjak saya umur 21 itu mereka menghina mencaci saya saya gak peduli saya percaya Yesus siapapun dari keluarga saya saya tidak bisa jadi saya dasar-dasar dasar-dasar dakwah cerama cerama kan diperbolehkan untuk istilahnya kita meninggikan apa yang kita imani kalau tidak begitu berarti ya kita apa tidak jelas artinya kita semuanya kita anggap sama tapi kalau di dalam cerama di dalam penyampaian berita injil ataupun juga dari muslim dalam dakwah mereka silakan kita menyampaikan jangan terlalu cepat kita sedikit-sedikit mengarah oh ini penistaan ini penghinaan nah ini kan hal-hal yang yang kita perlu cermati dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada lagi kace-kace berikutnya ya tidak ada lagi meliana-meliana berikutnya tidak ada lagi apa begitu banyak ya saya tidak perlu disebutkan satu persatu ya tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu yang hanya karena ada kelompok yang merasa emosionalnya terganggu perasaannya terganggu terus kemudian namanya berdakwah bercerama ya sudah pasti apa yang diimani itulah yang dia sampaikan begini Pak kalau pandangan saya kalau hidupnya itu dia mendalami firman Tuhan yang benar seperti Pak Ustadz ini Pak Ustadz Mitra ini luar biasa itu bahasanya lembut tidak emosi kalau orang yang emosi itu imannya masih dangkal Pak dia membela agamanya padahal saya tidak ada membela kalau kayak pribadi saya saya tidak penting agama saya cari kebenaran betul jadi kita tidak usah membohongin jangan kita lenceng-lencengin kebenaran itulah yang kita capai sampai tujuan betul Bu sama dengan seperti tokoh bangsa kita juga Gus Dur seseorang yang sangat luar biasa untuk mengedepankan kemajemukan pluralis ini orang-orang yang luar biasa artinya mendatangkan manfaat yang sangat besar buat bangsa ini sehingga tidak perlu hal-hal yang yang bersifat dengan perasaan itu itulah yang menjadi tonjolan karena perasaan setiap manusia itu kan berbeda-beda sementara kita hidup di dalam kemajemukan nah kalau masing-masing hanya mengedepankan perasaan maka itu tidak akan henti-hentinya yang namanya selisih pendapat atau mungkin sampai mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan ya artinya mungkin dianggap penistaan atau dicaci atau dimaki nah di dalam di dalam dalil-dalil di dalam bercerama itu seseorang berhak untuk menyatakan imannya berhak untuk menyatakan ya istilahnya hal-hal yang yang apa istilahnya latar belakang dia ya itu sangat berhak untuk dia menyatakan itu ya kalau dia harus setuju dengan istilahnya dengan semua agama ya berarti dia orang yang tidak jelas tapi kalau misalnya dia misalnya membahas tentang keimanan orang lain itu pun kan ini hanya bersifat respon bukan karena sengaja ya karena memang istilahnya teman-teman di muslim dari dulu kan mereka yang memulai artinya ini hal-hal seperti inilah yang menimbulkan respon daripada kekristenan termasuk channel kami sendiri juga merespon karena apa karena kami merasa bahwa selama ini keterangan-keterangan yang diberikan oleh ustad-ustad atau apologet-apologet muslim itu tidak benar tapi kami tidak pernah emosional kami tidak pernah sedikit-sedikit lapor sedikit-sedikit istilahnya sedikit mengancam ya kalau polisi tidak bertindak maka apa namanya maka dikhawatirkan nah ini kan itu makanya saya bilang kayak Pak Gus Dur aja pun sampai dibilang oh udah kafir udah ini udah itu pokoknya yang kita ini kan hidup kritikal dan horizontal masalah kita benar dan tidak salah salah dan benar kita manusia yang gak sempurna yang sempurna itu hanya Tuhan kalau umumnya Tuhan kalau bagi kita Tuhan Yesus ya kan nah kita kan ke sorga ke neraka itu kan nanti gak boncengan kita tukar pendapat misalnya saya dihina kayak saya dihina saya anteng-anteng aja tuh gak pernah marah biar aja itu pesan Tuhan begitu juga mereka agama mereka misalnya merasa terdihina gini-gini nanti Allah SWT-nya yang membalas siapa si A kayak apa sih B gitu begitu juga di bagian kita Nasrami mereka kita benar Tuhan Yesus yang nanti membalas ngapain kayak anak kecil dikit-dikit lapor mentang-mentang udah mayoritas main lapor-lapor di Eropa gak ada seperti itu mereka gak berani di Eropa yang masih 10% di Eropa itu Pak gak ada di London itu pernah kita itu debat bahasa mereka kan bahasa Inggris yang fasik itu ya eh kita cuman di akhirnya mereka ditertawakan gak ada yang berani Pak karena di Indonesia mereka berani itu juga yang berani itu yang yang imannya masih kecil gitu Pak kalau seperti kayak Pak Ustadz Profesor Kulais kayak dulu Janudin Enzen gak pernah dia mengkafir-kafir orang baik-baik zaman dulu Pak Ustadz-Ustadz zaman dulu itu baik-baik napalan kita ya kita mama saya kasih makanan ke orang Kristen orang Kristen juga kasih kita gak ada permusuhan begitu nah ini yang saya bilang ini setelah orang mengetahui isi Al-Quran yang boleh membunuh orang orang murtad hal darahnya ini yang mereka yang baca itu nah inilah mereka mengklaimkan begitu seperti itu ini berbahaya sekali nah jadi itulah Pak pandangan saya yang selama ini saya lihat kalau zaman dulu gak ada apa-apa gak ada masalah gak ada masalah sekarang ini beri pengajarannya ya saya setuju Bu artinya kalau urusan ke Tuhan kita umat tidak perlu membela ya bagi bagi Kristen mereka mau caci maki Tuhan Yesus silahkan mereka mau bilang berkolor mati dalam dalam apa ketidakberdayaan disali silahkan kita tidak pernah itu mau sedikit-sedikit lapor ini menista lapor ini menista ya karena urusannya kan mereka kan dengan Tuhan sendiri iya saya dan Tuhan kayak Bapak dan Tuhan dia juga dan Tuhan emang saya oh nanti situ sini di ini saya di gerakan jahat sama Pak Manubulu gitu kan gak ada masing-masing yang menilai itu hanya Tuhan pencipta langit dan bumi semesta alam kenapa kita harus lapor itu kan namanya cemen ya bahasa anak apa gitu anak-anak kecil itu cemen jadi dia ngadu ke Bapaknya itu kan gak bisa berpikir gitu loh inilah yang saya jadi jadi yang suka lapor-lapor itu ah di provokator itu ya yang imannya masih kecil nah kayak kemarin itu yang saya kesaksian sama siapa si Mirwan si Hari dia juga gak ngerti gak ngerti saya mengkasih saya tanya kemarin itu tentang apa Kabirah Alhamdulillah Kak Sirau itu gak ngerti bilang-bilang apa itu orang Padang itu tahu semua ya Tuhan saya bilang aduh manusia ini banyak yang gak ngerti si Al-Quran paling yang bisa tahu si Al-Quran itu cuma 25% kali ya itu pun yang udah yang benar-benar sekolah mereka itu penilbiar penustah-ustah yang apa gak semuanya ngerti seperti komposesen percakapan gak ngerti mereka tuh hapalan membuka ayat kalau komposesen itu seperti saya bodoh dulu ke London langsung saya komposesen sehari-hari malah anak saya berbahasa Inggrisnya tapi saya masalah kita komposesen itu percakapan masih kalah jawabannya berbeda gitu itulah Pak jadi itulah yang Pak yang saya bisa pengalaman hidup saya masalah di Halo itu gak ada lapor-lapor polisi itu diketawai di negara Eropa itu gak ada Pak jadi makanya minoritas itu menekan minoritas di Indonesia dulu kan kanteng-kanteng aja tuh makanya kita mendorong supaya undang-undang penistaan agama ini harus dihapus dihapus karena itu sangat merugikan kekristenan merugikan minoritas ya karena dengan dasar-dasar itu pasti suara mayoritas lebih dominan ya artinya ya ini harus kita dorong supaya pemerintah bisa memberikan respon ya jadi kita terus mendorong supaya undang-undang ini dihapus jadi jangan ada lagi kace-kace berikutnya ya artinya berikanlah artinya keseimbangan kesamaan di mata hukum ya artinya ya masalah-masalah penistaan agama ini kan sangat sangat luas ya penafsirannya itu kan sangat luas sejauh mana bisa dikenakan penistaan agama ini kan tidak ada satu yang bisa tidak ada satu pun yang bisa memberi kesimpulan ini batasannya disini seperti begini kayak bapak ya bapak mas saya pandangan saya juga mungkin ada yang beda juga bapak juga pandangan ke saya juga ada beda juga ya kan jadi kita manusia itu gak sempurna yang sempurna itu hanya Tuhan yang pencipta langit dan bumi semesta alam itu iya kan betul kita gak bisa secara otak kita ini gak bisa kita tuh gak sampai gak bisa di otak kita ini gak mampu seperti Tuhan setan aja yang tidak bisa berkuasa dia bisa berkuasa kemana kita tapi kita kalau udah roh kudus di atas kita kita bisa menolak dia itu dalam nama Yesus itu akan keluar makanya contohnya begini contohnya begini misalnya muslim mengatakan Kristen itu kafir ya atau Kristen itu bla 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 nah apakah seperti itu sudah bisa dikenakan penistahan agama kan itu kan penghinaan buat kekristenan iya dari dulu kita dikata Kristen itu kafir nah berdasarkan apa itu kan berdasarkan pemahaman mereka saja nah batasan itu apakah itu bisa dikategorikan penghinaan apakah seperti itu sudah bisa dikatakan sesuatu yang merugikan Islam kan ini kan penafsirannya kan sangat sangat tidak bisa di ini tidak bisa tidak bisa di apa disimpulkan oleh siapapun ya misalnya juga di dalam kekristenan kekristenan kan menyatakan di dalam Alkitab firman yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang sesat nah kalau misalnya kita mengatakan kepada teman muslim mereka sesat nah itu bagaimana apakah itu juga masuk ke dalam ranah penistahan agama langsung udah kayak cacing kepanasan nah ini kan ini sangat sangat tafsirannya kan sangat luas jadi satu-satunya jalan ini memang harus dihapuskan yang namanya kalau diterusin aja Pak ini masalah penistahan agama itu ada aturan itu nanti yang minoritas yang digencet internasional itu debatan itu tidak tidak ada dialog enggak ada masalah itu di depan lapangan itu dialog enggak ada saya ngaksin itu di hypakona itu Pak ya makanya mereka di lapang di hypakona di tempatnya dekat departemen apa parlemen inggris itu Pak mereka bersuara gitu enggak ada yang berani satu depannya depan aja cuman kan orang yang dulu belum ada christian print masih ada juga mereka lemah kekristenan gitu karena tidak membaca Al-Quran orang kristen enggak ngerti Arab tuh jadi mereka enggak banyak mempelajarin nah di itu agak ada kekalan sedikit tapi tetap mereka membenaran tentang kebenaran tentang Alkitab itu Pak makanya di sana orang-orang yang orang-orang yang udah diberkati Tuhan yang enggak tahu yang dia diberkati diberi hikmat kekayaan di Eropa itu orang-orang yang dahulu menyembah Tuhan Yesus makanya diberi hikmat merifat pengetahuan yang jasad dan luar biasa tapi mereka sekarang meninggalkan melupakan segalanya sampai gereja itu tutup nah sekarang mereka sudah berbalik Pak dulu seribu ya tahun 2001 sekarang tinggal ada 500 lagi Pak jadi gereja udah banyak dibuka dari kita penginjian-penginjian sama Mbak Tuhan yang di Eropa ini sudah misi orang harus datang nah gereja banyak dibuka makanya orang-orang yang tadinya hanya minum-minum apa-apa itu udah marah sekarang sama orang imigran jadi mereka sudah datang yang mudah-mudah datang kepada Yesus dulu saya pergi ke Benmo pergi ke Manchester ke Birmingham itu gereja yang datang nenek-nenek kakek-kakek saya nangis tapi kalau di karismatik saya datang banyak muda-mudi apa gitu Pak tapi puji Tuhan saya 2010 ke sana 500 gereja udah buka luar biasa nah inilah kita berdoa dengan kekudusan diri kita menguduskan supaya kita dobra itu gereja-gereja supaya orang datang menyembah Yesus lagi Tuhan dan Juru Selamat sekarang orang mulai-mulai itu udah mulai sadar Pak ya memang ini kan sudah menjelang kedatangan Tuhan Yesus sekali kedua ya jadi saya sedikit kembali kepada pokok perbincangan kita artinya masalah undang-undang penistaan agama ini memang kita harus dorong supaya dihapuskan di negara Indonesia betul Pak saya setuju pengertiannya sangat sangat kabur ya artinya batasannya dimana jangan karena yang selalu terjadi yang dikenakan pasal ini selalu orang yang non-muslim ya ini baru kali ini baru kali ini dikenakan kepada Yahya Waloni ya ini karena pada sekian lama karena banyaknya ya yang dalilnya gak ada mana Alkitab itu apa Matius Markus Caktikus apa emang ada Caktikus di Alkitab itu kan udah penghinaan yang sama sekali kalau Muhammad Kace itu kan dia ada dari berbicara ya kalau dia tertawa ya lucu lah masa udah berapa kali Niduri Binatang Pak Pak Tarih bilang ke Pak Kace Pak Kace juga bilang begitu lah itu kecuman dialog gak ada masalah makanya gak bisa menurut hemat kami undang-undang penistaan ini pasal penistaan ini ini harus segera dicabut ya ini sangat merugikan kelompok minoritas karena bagaimanapun pasti suara mayoritas yang akan menjadi ini menjadi pertimbangan lebih besar nah sementara batasan-batasannya kan masing-masing kitab itu kan punya doktrin masing-masing kitab itu kan punya cara pandang yang berbeda artinya misalnya begini ya misalnya begini nih ya di dalam Kristen kan kita mengetahui bahwa Wahyu itu sudah kitab terakhir dan tidak ada lagi kitab-kitab tambahan nah bagaimana dengan artinya doktrin yang sudah sudah paten dan mutlak di dalam kekristenan terus kemudian dengan adanya kitab Alkitab itu kita berdasarkan bahwa itu Wahyu adalah kitab terakhir terus kemudian kalau kitab yang datang berikutnya kita mengatakan ini kitab palsu misalnya kita mengatakan Al-Quran kita palsu apakah itu bisa dikenakan penistahan agama nah ini kan ini kan sesuatu yang sangat sangat sulit di ini dijabarkan kalau pandangan saya begini Pak kayak saya begitu ya misalnya lah ini kitab dulu saya kitab saya Al-Quran terus saya sudah membaca kitab kekristenan ya saya anggap lah itu palsu itu pandangan saya itu saya yang memilih keselamatan itu hanya saya dengan Tuhan nah itu nah seperti ini kan tidak mungkin tidak mungkin ya artinya kekristenan berdasarkan doktrin berdasarkan perkataan sama seperti kayak Ustaz-Ustaz suka mengatakan ini kan firman Allah nah sekarang bagaimana kalau misalnya kekristenan itu menyatakan bahwa setelah Wahyu kitab Wahyu itu adalah kitab yang palsu nah apakah seperti ini ini bisa diterjemahkan seperti apa untuk akhirnya apa namanya perbedaan-perbedaan doktrin pemahaman seperti ini jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan karena ini kan doktrin ini kan teologi ini kan kepercayaan makanya seperti misalnya misalnya di Islam mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu utusan dia bukan Tuhan nah kan berarti mereka dengan mengatakan seperti itu berarti kita ini menyembah Tuhan yang palsu bukan Tuhan manusia kita sembah nah apakah seperti itu juga bisa dikatakan penistaan nah ini kan sangat sulit untuk istilahnya bisa siapapun tidak bisa memberikan kesimpulan makanya saya lebih senang dengan apa yang tadi Ibu sampaikan ya silahkan itu urusan Tuhan kalian yang dari muslim mau cacimaki Tuhan Yesus mau hina-hina mau bilang berkor tidak ada masalah kami tidak cengeng kami tidak cengeng kami tidak lapor karena urusan kalian urusan dengan Tuhan Yesus bukan urusan dengan kami gitu loh nah begitu juga kalau misalnya dari Kristen mau menyampaikan hal-hal berdasarkan doktrin berdasarkan keimanannya ya harus dilapor-lapor ya silahkan aja memang SWT mereka yang hukum orang Kristen begitu kan begitu kalau memang kalau SWT itu artinya merasa tersinggung biarlah Allah SWT yang berurusan dengan orang Kristen kan sampai disitu kan sudah SWT di bela-bela kan gak loco itu cetek sekali pemikiran mereka itulah Pak iblis itu membutakan mata rohani mereka saya sedih sebetulnya Pak umat keturunan Nebayut Kedar ini Pak kita itu mau saya suka menangis di kaki Tuhan di tengah malam mendoakan mereka semua Arab-Arab semua keturunan Nebayut ini Pak nangis saya di kaki Tuhan nangis-nangis seperti anak bayi yang keaus untuk mereka juga apa supaya jiwa mereka itu diselamatkan sedih saya Pak bukan kita dia mau menerima mau enggak itu urusan dia tapi kita dia roh kudus yang menjama mereka itu kerinduan saya Pak tangisan saya dari dulu baik di Eropa saya nangis disitu nah justru itulah saya sampai saya teman-teman saya di persekutuan kami di Inulacet dulu Pak Victor dari Belanda itu gak bisa lagi ada ke London karena masalah ada bermasalah Pak dulu begini waktu 2014 kalau gak salah bulan 6 ada namanya Michael orang Afrika dia pacaran sama kakaknya orang Army Abri ya sama orang Inggris asli akhirnya jadi si Michael ini dari kecil itu dia Kristen setelah dia umur berapa dia masuk Islam jadi karena orang Inggris ini gak setuju kakaknya pacaran pacaran sama si Michael ini Pak itu Pak di depan saya naik busway itu Pak naik busway di tingkat itu itu mobil Army itu ditabrak itu sama si Michael tapi langsung dia buka pintu dia sebut Allahu Akbar dia baco itu angkatan darat itu Pak padahal di depan itu ada apa komando di situ kantor komando angkatan darat Pak itulah Pak makanya semua orang-orang yang imigrasi yang apa itu yang ilegal yang gimana itu semua ditanggepin dipulangkan kebanyakan orang-orang Afrika Pak itulah Pak jadi Inggris Inggris gak perlu maksudnya mau ditembak mati jangan kata itu Ratu Elizabeth jadi mereka dihukum semua orang-orang di pendatang-pendatang itu dipulangkan ke negaranya Pak jadi susah sekarang masuk ke Inggris itu Pak artinya memang hal-hal ini perlu pencerahan perlu mengedepankan belajar jadi jangan cuma mengedepankan perasaan emosional karena itu sangat merugikan bukan merugikan diri sendiri aja merugikan banyak orang cuman gini Pak saya kok sedih gitu kok antara mungkin kepribadi mereka ya kok nyebut nama Allah membunuh orang gitu loh kalau saya dulu belajar kan membunuh orang itu kan darah itu menguber orang yang dibunuh itu darah yang dibunuh itu menguber kita Pak yang saya diajarkan dulu kok ini katanya halal rupanya baru saya tahu ada ayatnya zaman dulu kan gak ada perjemahan itu setelah saya belajar melogi saya baru tahu pantes lah mereka itu bunuh-bunuhan nyebut nama Allah orang halal darahnya aduh Tuhan Yesus sampai mereka itulah Pak oke Ibu nanti kita ketemu besok ya Bu supaya ini supaya apa kita bisa berdiskusi lebih panjang karena apa namanya waktu kita juga terbatas jadi nanti kita ketemu besok jam 2 ya teman-teman bagi teman-teman yang teman-teman jam 2 siang ya Pak ya jam 2 siang Bu WIB oke Pak ya jadi teman-teman yang lain silakan mungkin Anda tidak sependapat Anda boleh menyampaikan menyampaikan pendapat-pendapat dengan tujuan kita coba sama-sama istilahnya mengedepankan kepentingan bersama ya supaya artinya negara yang kita cinta ini bisa bisa maju dan tidak ada lagi hal-hal yang artinya yang merasa dikorbankan atau yang merasa dihina atau yang merasa dilekehkan atau yang merasa dibista ya kita coba belajar ya kita coba masing-masing mempertajam cara berpikir kita memperluas kapasitas kita apa yang baik tentunya di mata Tuhan ya dan yang kedua di mata semua manusia karena kita merindukan supaya semuanya semakin maju dan semakin semakin menikmati hal-hal yang lebih baik oke Bu Tursina kita ketemu besok ya Bu pandangan saya sedikit lagi nih Pak coba oke lah mereka gak usah dibilang mereka kakitik Kristen apa gak gak penting kumpul aja masjid mereka mempelajari Alkitab Injil yang benar gak usah mereka punya ustadz masing-masing kok hanya itu aja mereka pelajari benar gak Injil itu kan sebetulnya pelajari gak usah lari ke oh saya mau dibatis Pak Mandur bulu oh ini ini enggak mereka punya imam disitu kan imam itu yang harus belajar gitu tentang Alkitab Injil yang sebenarnya yang minta pimpinan Rokudus itu kalau kita mau buka hati jangan membelak agama gitu loh buka hati apakah itu pantas Nabi kita seperti itu apakah kita membunuh darah orang Tuhan seharusnya dibuka mata hati nurani kita makanya itulah orang Kristen banyak hamba-mba Tuhan penginjil-penginjil itu ditugaskan untuk berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan mengasihi kasih coba lihat sekarang ini orang-orang yang kemarin yang perang-perang di Arab sana itu ditampung beribu-ribu Pak udah 80 ribu sekarang itu yang dari Afghanistan yang dulu-dulu belum lagi yang apa namanya repuji-rupuji coba orang Eropa yang kena beban berat jadinya ngasih makan mereka hidup mereka enak coba di Indonesia mereka enggak betar negaranya aja rakyatnya miskin nah itulah Pak itulah hukum kasih di Eropa itu sangat luar biasa kalau bukan karena Tuhan Yesus itulah Pak baik nanti kita ketemu besok ya Bu oke Pak see you later Pak oke buat semuanya ya buat semuanya terima kasih teman-teman yang sudah bersama-sama buat Ibu Tursina dan buat teman-teman yang lain terima kasih ya kita akan ketemu di esok jam 2 WIB dialog untuk artinya mengedepankan kemajuan buat semuanya bukan buat satu agama bukan buat satu kelompok bukan buat satu satu kepentingan tetapi kemajemukan itu yang akan kita dialogkan silakan bagi teman-teman yang selama ini merasa tidak setuju dengan pemikiran Ustaz Miftah silakan Anda bisa bergabung dan sampaikanlah apa yang Anda pahami supaya kita akan memberikan manfaat bagi banyak orang oke Tuhan Yesus berkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua amin amin selamat menikmati